Hey guys, welcome back. Jadi hari ini aku akan bikin hair tutorial karena banyak banget yang minta hair tutorial. Jadi aku bikin aja hair tutorial hari ini. Ini cara aku ngereting rambut aku dan aku tuh sukanya kalo di rambut aku yang kayak loose waves gitu. So, if you wanna see how I get this voluminous big hair, then just keep on watching. Pertama-tama sebelum aku nyatuh, biasanya aku nyisir dulu. Ini pake Tangle Teaser yang warna item yang original. I think so. Tangle Teaser itu satu-satunya nyisir yang paling aku suka karena rambut aku kan hal lainnya tuh kayak super kecil-kecil gitu kan. Kayak fine hair gitu sebutannya. Dan kalo pake ini tuh nyisirnya sama sekali gak sakit. Karena biasanya kalo misalnya aku pake sisir yang biasa aja, aku tuh suka kesakitan kalo nyisir. Kayak di jambak gitu loh rasanya. Bahkan aku sering bawa ke salon, saking aku takut nyisir pake sisir lainnya. Selanjutnya aku pake serum. Ini dari Elujuda. Ini tuh serum kesukaan aku. Aku belinya di salon. Dan aku ratain ke ujung-ujung rambut aku. Sebenernya kan ini tuh ujung, ini tuh pangkel. Dan ini curler-nya yang aku mau pake hari ini. Dari Buforia yang 30mm kayaknya. Dan ini yang karusul gitu. Sebenernya dia bisa diputer-puter gini. Kita ke kanan ke kiri, otomatis. Sekarang aku mau part rambut aku. Aku bagi dua gini setengah. Dan yang bagian atasnya aku clip. Pake clip biasa gini. Terus aku bagi dua lagi. Kayak gini. Pertama aku jepit, terus aku gulung. Gini. Aku turunin. Gulung lagi. Tunggu kayak tiga detik. Terus turunin lagi. Gulung lagi. Terus dirilis. Nah kalau udah kayak gini. Jangan diapapain dulu. Jadi biar dia cool down dulu. Biar dia nge-set gitu loh istilahnya. Terus aku ulangin step yang sama. Aku jepit, terus aku gulung. Tarik. Gulung. Tarik. Gulung. Tarik. 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku diamin rambut aku dulu kayak gini belum aku acak-acak step ini tuh biar kayak cooling down the heat biar dia rambutnya lebih ngeset aja sih step ini tuh sebenernya opsional cuman aku kalo misalkan mau nambahin volume di rootsnya gitu karena rambut aku tipis aku suka pake krimper ini krimpernya Buforia juga ini cotton candy kalo gak salah sebenernya sih ini lebih efektif kalo misalkan pakenya tadi pas belum di keriting cuman yaudahlah ya kayak gitu terdeket sama rootsnya jadi dia tuh bikin rambutnya kayak agak terkesan abis disasak gitu kayak gimbal terus sekarang aku ambil layer atasnya lagi jadi biar berlayer-layer gitu jadi volumenya banyak nah sekarang aku udah selesai bikin volumenya tinggal di acak-acak aja gini biar dia kesannya lebih natural dan biasanya aku kalo lagi ekstra aku suka taro dry shampoo gitu di rootsnya buat nambahin volume lagi karena aku tuh tipis banget so I need it but oh ini dry shampoonya aku suka naku ini dari Batis so yeah that's it for my hair tutorial I hope you like this tutorial and find it helpful don't forget to give me a thumbs up if you like this tutorial and subscribe if you haven't already subscribed to my channel thank you so much for watching my video and I will see you next time bye